Ganjar, Puan, TWK, dan Cek Ombak Ditulis oleh Jayasur Bagde di Sewar.com Halo, Assalamualaikum, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Publik terutama pendukung Ganjar Pranowo akan kebingungan dengan sikap yang diperlihatkan PDIP Terutama Puan dan Bambang Pacul terhadapnya Puan terkesan beberapa kali menghindari bertemu atau berada pada satu bis atau meja dengan Ganjar Bahkan diduga menyendir Ganjar saat memberikan pernyataan tentang pemimpin Yang seharusnya bekerja di lapangan bukan di media sosial Tak kalah pedas, Bambang Pacul bahkan dengan tajam langsung menyerang Ganjar dengan kata-kata Tidak diundang, wis kemajon atau kelewatan atau kebablasan Yen kue pinter ojo keminter Kata Bambang dalam pernyataan tertulis kepada wartawan sewaktu ditanya Kenapa Ganjar tidak diundang dalam acara puncak rangkaian acara HU TK48 PDI Perjuangan Sebagian publik langsung terbagi dua Ada yang mendukung Ganjar dan mulai menyerang Puan Dan ada yang sebaliknya Ya wajar sajalah Hal seperti ini akan terjadi bila tontonan seperti itu diperlihatkan Tapi bagi saya, kita tidak bisa menyimpulkan terlalu cepat Seperti apa yang terlihat di mata Saya justru melihat kondisi seperti ini harus diterima Dan dirasakan oleh seorang Ganjar Untuk melihat kualitas dirinya sebagai orang yang dianggap publik Mampu menggantikan Jokowi Kelak Seperti tes sewasan kebangsaan atau tes wawancara lainnya Tim rekrutmen biasanya memberikan pertanyaan yang membuat calon karyawannya merasa kurang nyaman Justru di sana mereka ingin menilai apa yang akan disikapi oleh orang tersebut Saat dia di posisi tidak nyaman Ini penting Karena seorang pemimpin justru akan lebih sering berada di posisi tidak nyaman Daripada posisi nyaman Kecuali pemimpin yang hanya menjaga citra diri saja tentunya Keputusan yang dia ambil Sikap yang dia perlihatkan Respon yang dia berikan Semua menjadi evaluasi kelak bagi calon perekrut Dan inilah saya kira yang sedang diperankan oleh Puan dan Bambang Tentu tidak mudah memilih seorang pemimpin pengganti Jokowi Kita harus bisa menempatkan orang yang bisa meneruskan pembangunan yang progresif ini Bukan sekedar menjaganya atau menerimanya Tapi yang punya kemampuan memaksimalkan lagi hasil pembangunan Yang sudah lebih setengah jalan menuju Indonesia maju ini Tentu dalam kondisi yang sangat tidak terduga di mana mendatang Kalau kita bercermin ke belakang Jokowi sendiri pun mengalami hal yang lebih kurang sama Dengan yang dialami oleh ganjar ini Gala Megawati menyinggungnya hanya sebagai petugas partai Tapi saya lihat Sikap yang diperlihatkan Jokowi tidak melawan Tapi tetap fokus dengan pekerjaan pada saat itu Itulah yang membuat dia kemudian lulus sebagai kandidat capres Yang diusung PDIP Sekarang akan kita lihat Seperti apa respon ganjar akan hal ini Dan seperti apa penilaian PDIP kelak atas sikapnya Saya percaya seorang perekrut sudah memiliki satu model rekrut yang hampir patent Untuk mereka terapkan pada waktu yang berbeda Kandidat yang berbeda Jika ada model rekrut sudah dianggap cukup berhasil Maka model seperti itu pun akan terus digunakan Apa cara yang dulu PDIP lakukan untuk menyeleksi Menguji Memastikan seorang Jokowi sebagai kandidat Itu juga yang saya kira sedang berjalan Bagi seorang ganjar Yang kita lihat pada acara itu dan sikap puan sebelumnya Hanyalah sebagian kecil dari seluruh tes yang sedang berjalan Saya justru setuju sekali kondisi seperti ini terus berjalan Kita akan melihat sejauh mana seorang ganjar dapat mengimbangi semua ini Sampai nanti kelak dia bisa dianggap mampu menjadi suksesor seorang Jokowi Kita harus sadar Menjadi pemimpin apalagi RI1 itu sangat tidak cukup Hanya dengan elektabilitas dan survei saja Sangat tidak cukup hanya karena banyak dukungan dari publik saja Sangat tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman menjadi capra saja Lebih jauh dari itu dia mesti memiliki banyak sekali kemampuan Terutama mengimbangi kemungkinan yang tidak terduga kelak di kemudian hari Kalau kita pinjam acara TV mantan menteri KKP Ini tidak ubahnya seperti cek ombak BDIP sedang melemparkan ganjar ke dalam ombak yang berbeda-beda Dia sedang dilatih, diuji, dipersiapkan sambil dievaluasi Apa yang akan dilakukannya bila menghadapi ombak yang tenang Setengah gede atau tsunami sekalian Sikap apa yang akan ditunjukkan akan menentukan dia kelak apakah mampu atau tidak Bila diserahkan amanah sebagai nakoda kapal satu negara Bagaimana menu? Silahkan untuk tulis komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Membongkar strategi licik-risik yang salahkan Ahok Ditulis oleh Alifur Rahman di sewar.com Halo, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Pembacaan pembelaan risik cukup lucu sebenarnya Karena kasus yang menimpa dia adalah kasus kerumunan dan menyembunyikan hasil tes web Sementara nota pembelaannya malah bercerita soal kisah sedih selama di Arab Saudi yang diperlakukan seperti teroris Selain itu, risik juga mengungkit soal prestasinya mengalahkan Ahok Padahal Ahok dulu di Pilkada 2017 didukung oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Presiden Jokowi Risik nampak bangga sekali dengan kemenangan yang dia ciptakan Seolah tanpa risik, Anis tidak mungkin menang Risik meyakini bahwa kasus yang menimpa dirinya ini adalah sebuah aksi balas dendam Karena dirinya berhasil mengalahkan Ahok Penzoliman yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksanya masuk penjara Banyak dari kita tertawa melihat risik begitu naif dan tidak nyambung Karena kasus yang menimpa dirinya itu banyak sekali Dan tidak ada hubungannya dengan Ahok Tapi sebenarnya begitulah cara licik risik untuk meraih label tahanan politik di mata pendukungnya Risik sadar bahwa kesalahan yang dilakukannya tidak akan bisa dibela Tidak bisa pula diringankan Risik paham ngapain ribet atau bertarung di arena yang mustahil dimenangkan Mending buat panggung sendiri atau arena sendiri Risik sengaja mengungkit masalah Ahok Sengaja bercerita soal perjalanannya selama di Arab Saudi Tentu saja dengan bumbu drama dan banyak lebainya Itu semua untuk meyakinkan pendukungnya bahwa risik tidak bersalah Kalaupun pada akhirnya nanti dia dipenjara Dia dipenjara karena urusan politik bukan karena pelanggaran hukum murni Urusan narasi dan provokasi risik bisa dibilang memang cukup lihai Baginya yang penting adalah nanti pasca dia keluar dari penjara Tetap punya pasukan atau jamaah Tetap disegani dan dihormati Tetap dijunjung tinggi dan suci Seolah tak pernah melakukan kesalahan apapun di Indonesia Kenapa? Karena opini yang dibangun adalah risik di penjara karena urusan politik Dia bukannya tak paham logika pembelaan Tapi memang itulah cara dia bertahan hidup sebagai pemimpin pasukan Tangisannya dan cerita-cerita lebainya murni ditujukan pada pengikutnya Agar mereka tetap solid dan loyal padanya Menunggu risik keluar penjara dan siap berdemo lagi Saya kurang tahu apakah pembelaan semacam ini dibolehkan Yang tidak sesuai dengan kasus dan terlihat ingin memprovokasi Sehingga dengan ini dengan mempertimbangkan kelakuan risik selama persidangan Mestinya vonis hakim bisa maksimal atau lebih berat dari tuntutan jaksa Selain itu, risik sudah tidak muda lagi Dia sudah menuang Pemerintah atau pihak terkait mesti lebih agresif dalam menyikapi strategi politik risik Jangan hanya gara-gara tidak ingin membuat kegaduhan Malah membiarkan risik bermain-main dengan provokasinya Risik sudah dua kali masuk penjara Dan ternyata itu tak membuatnya jerah Sekarang dalam perjalanan menuju penjara lagi Pun masih terlihat gayanya yang angkuh dan lecik Maka sekali lagi penting untuk saya ungkit soal kasus-kasusnya Risik ada banyak kasus hukum Proses dan selesaikanlah minimal sampai 2024 Agar pemilu bisa berlangsung damai Kita mesti belajar dari Ramadan kemarin Ramadan terasa lebih sentram tanpa FPI Dan itu mahal sekali Kita sudah pernah merasakan gaduhnya politik Sarah Di Pilpres 2014 dan 2019 Memang semua itu tidak sepenuhnya salah FPI Tapi FPI dan risik ini seperti bensin yang membuat api membara Jika kita ingin melihat pesta demokrasi berjalan dengan damai Sedamai Ramadan kemarin Maka biarlah risik ditahan lebih lama di penjara Jangan biarkan dan jangan berikan peluang baginya Untuk keluar sebelum pemilu usai Kalaupun ada yang bilang ini disengaja ya biarkan saja Toh kasus hukum yang dilakukan risik Memang benar adanya dan bukan rekayasa Pilpres 2019 lalu Kita kehilangan beberapa nyawa Hanya karena provokasi murahan dan demo anarkis Bukankah adil kalau kita menahan risik lebih lama lagi Dengan kasus yang sudah ada Untuk melindungi warga kita Dari provokasi yang mengarah pada kematian Daripada kita harus menghadapi ancaman demo lagi Rusuh lagi Dan kematian karena provokasi Lebih baik risik tetap berada di dalam penjara Sungguh itu jauh lebih baik bagi semua pihak Termasuk bagi risik sendiri Begitulah kura-kura Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media kalian Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!